Horas Baligi Akademi dari Tepian Danotoba Bukan hanya untuk Jessica Ya untuk kita semua Kalau tidak kita bongkar ini Maka akan ada ya Jenderal-jenderal yang berotak rekayasa Seperti Tito Karnavian dan Krishna Murtini Yang memanfaatkan ahli digital forensik Kotor Penipu semacam Muhammad Lualazar Dan Christopher Hariman Rianto Oke lanjut Pertanyaan Ini saya baca dari Kompas Itu katanya sidang PK Untuk Senin nanti Kata Pak Hakimnya Akan dilanjutkan dengan Giliran dari Termohon Saksi ahli JPU katanya Oh ahli dari JPU Ya kemungkinan besar ya Muhammad Lualazar dan Christopher Hariman Rianto ya Meng-counter argumen saya ya Argumen ilmiah Ya silahkan saja sih Tapi saya kira Yang mulia lah yang akan Majelis Hakim nanti Yang akan menentukan Ya Semoga mereka menggunakan Rasionalitas Dan Dan Kalau masih ragu Panggillah ahli yang Apa ya Independent Gitu Kalau berseberangan dua ahli Panggil ahli independent Dan banyak dosen-dosen di Jakarta ya Jadi pesan saya juga kepada Muhammad Lualazar ya Dan Kalau bisa pesan saya juga kepada Rosuryo ya Karena temannya pada saat di persidangan Juga datang Rosuryo Ya ingatkanlah Muhammad Lualazar itu Untuk Sudahlah Sudahlah Rekayasa ini Cukuplah Ingatlah ada anak manusia Yang ditulis terus Ya orang tuanya Sedih terus ya Jessica Kumala Wongso itu Akibat Rekayasa Video CCTV mereka Ya Yang secara Barbar brutal Biadat menggunakan Freebank Dan Apa itu Ya irate shop Kan gak benar itu Ya Rosuryo Ingatkanlah dia Muhammad Lualazar Untuk menyudahi Ya Dan kepada Muhammad Lualazar Ya Saya kira Tidak ada lagi Ruang bagi anda Untuk Berkelit Ya karena Secara ilmiah juga Ya sudah Terbongkar semua ya Ya tetapi Jika anda memutuskan Untuk tetap menipu Menipu hakim Di persidangan Yaitu urusanmu Ya tetapi Bagi saya Ya sebagai manusia biasa Ya bisa saya ingatkan Kepada anda Kan tidak mungkin Metadata salah ketik Muhammad Lualazar kan Anda kan Seorang Seorang ahli Frensip digital Sudah banyak kasus Anda ini Sudah banyak kursus Yang anda ikuti Setelah lulus dari S1 Teknik mesin Untuk seru hijau Ya kan Tidak bisa kita Apa ya Hanya karena Mentang-mentang Di persidangan Nanti hakim Tidak tahu apa-apa Anda tipu-tipu lagi Seperti di 2016 Anda mengaku-ngaku Menggunakan Algoritma Super Resolution Padahal Anda Sebenarnya Menggunakan Remake Dan E-Retsoft Untuk mengotak-atip Laju frame Dimensi frame Dan kodex Jadi apa Lagi alasan anda Terkait itu Metadata Salah ketik Menjadi Novum Pembelan Jessica Untuk CH09 1535 Sampai 1659 Sudah lah Akui saja lah Ya Kan tidak mungkin Di metadata Tertera 50.910 frame Ya Tetapi Dari keterangan anda Kita dibuat 50.810 frame Dari Tanggapan jaksa Ya Pembelaan Dalam kontra Memor PK Masa Yang di Metadata itu Yang salah Yang 50.910 frame Itu yang salah Kan Itu kan konyol sekali Bagaimana anda Membela ini Kan Apalagi ini Kalau dibawa Ke ruang-ruang akademis Ya Ke ruang-ruang ilmiah Kan Tidak mungkin lagi Kecuali memang Di ruang sidang Anda tetap menipu Orang-orang yang Tidak tahu 100 frame Itu durasi hilang Kalau sudah anda Turunkan dari 25 frame Per detik Menjadi 10 Ya itu berarti 10 detik itu Hilang Durasi video 10 detik itu kan Krusial Ya Jadi Apalagi Ya akui saja lah Tidak ada lagi Jalan lainnya Kemudian terus juga Penggunaan e-redshop Tadi itu Tertera di metadata Di BAP Anda Jadi tidak ada lagi Tuduhan Sandian Dika itu Rismon itu Menggunakan data Yang tidak primer Youtube Sumber Youtube Serangan saya Secara ilmiah itu Based on metadata Kalian ya Baik BAP Metadata di BAP Anda maupun Christopher Harimari Anto lah E-redshop Penggunaannya itu Di CH01 03 09 Dan 07 Ya Terutama 03 07 dan 09 Itu anda pakai Itu untuk Mengabur-gaburkan Semuanya Padahal Ya Semua Ahli Merujuk pada Hasil rekayasa anda Baik Kriminolog Psikolog Toksikolog Bahkan Dokter forensik Ya Budi Sampurna Dan Selamat Purnomo Dihadirkan juga Bersama anda itu Untuk mengamati Hasil rekayasa anda Di persidangan 10 Agustus 2016 kan Kok anda Gak Apa ya Gak punya nurani Sama sekali ya Korban rekayasa anda Pada saat 10 Agustus Ada di samping kanan Anda itu Jessica Kumala Kok bisa anda Setiga ini Jadi manusia Kan menyesal Dosenmu di Teknik Mesin Universitas Surijaya Itu pernah Mengajari anda Meluluskan anda Coba Bayangkan Kalau dosenmu ini Tahu Betapa anda Menginjak-injak Kemanusiaan Hukum Pasti dia menyesal Itu pernah Mengajari anda Terus anda Di persidangan Mengatakan Rekaman video Yang anda dapatkan Tidak bersuara Padahal CH01 Di kanal 01 Kukul 1546 Sampai 1830 Di metadatanya Ada audio Di situ Dua kanal Dengan bitrate 96 kbps Kilobit per second Stream size X-nya itu 113 My byte Ada Anda menipu lagi Dan menipu lagi Saya yakin Anda Men-disable Video CCTV yang lain Menggunakan Freeware Tadi itu ya Apa itu E-Retsoft Karena di situ Ada utilitas Untuk men-disable Audionya Inilah Bayangkan dengan Audio itu Kan harusnya Informasi Lebih sempurna Didapatkan dalam Pendidikan Malah anda Hancurkan Dimensi frame Laju frame Dan suara Kodeknya Juga anda Turunkan Dari H264 Atau Advanced Video Coding Menjadi MP4 Visual Yang lebih Lama Dengan efisiensi Yang kalah Jauh Dibandingkan H264 Versi ITUD Itulah Mana lagi Anda mau Menjawab ini Memang bisa Anda jawab Tetapi kan Menipu Ujung-ujungnya Tetap Menipu Hakim Memanfaatkan Keapsenan Pengetahuan Hakim Terus Yang paling Brutal Adalah Yaitu Dua Resolusi Yang berbeda Untuk CH07 1557 1717 Di Metadata BAP Christopher Harimantrianto Itu Full High Definition Sesuai Dengan Spesifikasi DVR Telview FD 161S Frame rate 25 Codec H264 Output 1080p Atau 1920px Lebar 1080px Tigi Jadi Tidak ada lagi Di Metadata Anda Malah Jadi Apa Standard Definition 96576 Yaitu Yang Anda Pakai Menggunakan E-Rate Soft Tercatat Di Metadata E-Rate Soft Untuk CH 1557 1717 Dan Storesnya 1717 Sampai 1839 Anda Pakai Di E-Rate Soft Anda Otak Atik Terus Untuk File Video CH07 1557 Sampai 1717 Disitu Juga Ada Untuk Metadata Pada Untuk File Video Ini Di Metadata BAP Christopher Jumlah Frame 120 1950 Sementara Pada Keterangan Anda Di BAP Anda Itu Dikatakan Bahwa Dari File Tersebut Ditemukan 120 1950 Eh 120 900 Frame Saja Pertanyaannya Kemana 50 Frame Anda Buat Kalau 10 Frame Per detik Lanjut Frame Anda Buat Sudah Turunkan Maka Ada 5 Detik Itu Durasi Video Hilang Juga Anda Buat Jadi Inilah Kebrutalan Anda Semua Anda Otak Atik Padahal Ini Bukti Yang Paling Menguatkan Binsar Guntum Di Acara Rosi Ketika Di Zoom Ada Pergerakan Tangan Mengambil Sesuatu Itu Kan Produksi Anda Tentu Anda Menggunakan Software Software Lain Yang Tidak Tercatat Di Metadata Video Editing Video Editing Lain Untuk Memanipulasi Pergerakan Paperback Menjadi Sejajar Seolah Menutupi Anda Buat Pergerakan Tangan Jessica Di 16 29 50 Jadi Inilah Anda Sudah Terlalu Brutal Kenapa Anda Menjadi Manusia Seperti Ini Kejam Sekali Kalau Orang Tua Tau Ini Sedih Memiliki Anak Seperti Ini Terus Lanjutnya Juga Untuk File Video CH17 1511 Sampai 1617 Ini Sudah Saya Temukan Pada 2016 Yang Lalu Tapi Diabaikan Oleh Hakim Binsar Gultum Dia Hanya Percaya Pada Anda Muhammad No Lazer Dengan Krediens Ilmu Sebagai Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia Sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bare Scream Jadi Dengan Krediensial Itu Memang Di Pengadilan Cocok Anda Menipu Dengan Itu Tetapi Kalau Di Pertemuan Ilmiah Itu Krediensial Buang Dulu Argumen Apa Makanya Harus Berani Tampil Tapi Karena Anda Sudah Rekayasa Dan Menipu Ya Tidak Mungkin Berani Pasti Takut Rasa Takut Rasa Bersalah Tetap Ada Pada Dirimu Makanya Kau Apa Ya Takut Nuncul Kepublik Nah Disini Di Metadatanya Ini Untuk File Video C17 1511 Sampai 1617 Wip Ya Pada Keterangannya Ya Pada BAP Itu Terterah Pada Metadata Di BAP Anda Itu 98.750 Tetapi Pada Keterangannya Dari File Video Tersebut Ditemukan 2707 Ini BAP Ini Sendiri Kemana 96.043 Prim Atau Setara Sekitar 64 Menit Durasi Video Hilang Kenapa Anda Buat Disitu Padahal Pergerakan Rahungga Itu kan Sangat Apa Namanya Sepenting Sebenarnya Sangat Penting Untuk Menjejak Pergerakan Dia Selama Jam Jam Krusial Tapi Itulah Anda Anda Apa Semua Anda Kaburkan Semua Dan Yang lain Termasuk Bagaimana Anda Menggunakan E-Retsoft Itu juga Untuk Mengabur-ngaburkan File-file Video lain Dan bahkan Dari Berwarna Menjadi Keabuan Padahal Kanalnya Adalah Tiga Atau Y-U-V Yaitu Hasilnya Adalah Video Berwarna Kalau Anda Bilang Itu Karena Gelap Kurang Cahaya Mana Ada Kurang Cahaya Sensor Infrared Itu kan Bekerja Berdasarkan Sensor Kualitas Pencahayaan Dalam Lux Kalau Sepenuh Lux Baru Dia Biasanya Hidup Itu Infrared Dan Itu Menjadi Grayscale Keabuan Ya Tidak Mungkin Itu kan Sepenuh Lux Itu Penerangan Luar Jalan Umum Yang Gelap Gulita Itu Tidak Mungkin Itu Penerangan Seperti Itu Yang Ada Di Cafe Olivier Kalau Jawaban Anda Seperti Itu Lewat Jaksa Itu Tidak Mungkin Sepuluh Lux Itu Di Luar Penerangan Di Luar Kalau Di Cafe Ya Mungkin Gelap Gulita Apalagi Di CH15 12 Di 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 Mereka Mencuci Di Mereka Mungkin Itu Kualitas Pencahayaan Kurang Bagaimana Dia Pencahayaan Kurang Mencuci Ya Mendedak Dedebi Gitu Ya Berapa Dedebi Gitu Dan Kualitas Pencahayaan Sepenuh Lux Kalau Alasan Anda Dan Lewat Tim Jaksa Itu Apa Namanya Sensor Infrared Itu Kan Sengaja Kalian Gaburkan Dibuat Gabun Supaya Tidak Bisa Dijajak Sedotan Itu Dan Apa Warna Kopi Sisa Volume Kopi Yang Sangat Penting Padahal Itu Paling Dekat Terhadap Objek Kopi Tersebut Yang Dibawa Marwan Amir Ke Pantri Tapi Kalian Rusak Serusak Rusak Kalau Alasan Infrared Anda Pasti Tau Kan Sebagai Ahli Forensik Digital Infrared Akan Muncul Akan Ter-trigger Terpicu Kalau Dalam Lux Itu Sekitar Sepuluh Sepuluh Itu Sepuluh Lux Itu Satu Lux Berarti Setara Dengan Lilim Satu Lilim Jadi Sepuluh Lux Itu Sepuluh Lilim Mungkin Di Pantri Itu Setara Dengan Sepuluh Lilim Harus Terang Benderang Karena Untuk Mencuci Dan Karena Terang Tidak Mungkin Dia Ter-trigger Terpicu Itu Kamera CCTV Menjadi Infrared Itu Kan Untuk Kurang Cahaya Jawaban Kalian Selalu Mengada-ada Untuk Menutupi Kebohongan Kalian Dan Kebohongan Lagi Dan Kebohongan Lagi Jadi Itulah Pesan Saya Ya Kalaupun Ini Pesan Saya Tidak Sampai Ya Rosurya Sampaikan Kepada Oke Lanjut Sudah panjang Lebar Ini Saya Kira Cukup Karena Cukup Ya Itu Pesan Saya Janganlah Menipu Lagi Kalau Anda Besok Di Persidangan Minggu Depan Tanggal 18 November 2024 Atau Hari Berikut Berikutnya Stop Menipu Malu Pada Dosen Malu Pada Almamet Mater Malu Malu Pada Orang-orang Sekampung Teman-teman Sekolah Mu Lebar Jujur Sekarang Apapun Risikonya Jadilah Justice Kolaborator Gitu Tapi Tetap Keputusan Itu Ada Di Tangan Lanjut Menipu Atau Sekarang Berhenti Dan Jujur Ya Kenapa Cepat Atau Lambat Ya Akan Anda Rasakan Seperti Yang Dirasakan Oleh Jessica Malawongso Di Sel Tikus Empat Bulan Di Penjara Lapan Setengah Tahun Akibat Perbuatan Rekayasamu Ya Cepat Akan Lambat Akan Anda Rasakan Anda Keluarga Merasakan Sebaiknya Secepatnya Mengaku Sebelum Terlambat Dan Menyesal Di Kemudian Hari Oke Sekian Dulu Dari Kami Baligya Kedemi Di Tepian Dan Toba Yang Indah Horas Tepian